Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Allahumma suli ala Sayyidina Muhammad wa ala ala Sayyidina Muhammad Alhamdulillah Al-Fakir mau menceritakan sebuah tentang gambaran kenikmatan dunia dan kenikmatan akhirat Ayo kita bandingkan Di dalam Al-Quran ada bahasa Kalimat Dan tidaklah kenikmatan dunia itu hanyalah sandiwara, hanyalah tipuan Amal hayata dunia illa mataun galil Dan tidaklah kenikmatan dunia itu kecuali kesenangan sedikit Gak ada harganya saudara, gak ada harganya, beneran Ayo kita hargai akhirat Gambarannya gini Ini sekarang nih kita makan sate Makan sate kan enak Habis makan sate, pokoknya makan yang enak Habis itu, kapan itu rasa enak? Ketika berada di lidah Sampai sini, temgorokan Bisa gak kita merasakan nikmatnya sate itu? Saya tanya, nikmatnya sate itu gimana ya? Wah, ya lupa Sampai perut Gimana nak nikmatnya sate? Lupa Besok jadi apa besok? Paling masuk ke kamar mandi kan Makanan yang kita makan tadi malam Yang enak, yang lezat Besok jadi apa? Besok jadi Di kamar mandi tuh Mau itu dunia Itu dunia saudara Itu gambaran dunia Jadi orang yang tertipu dengan dunia Itu melihat kotoran seperti Nikmat, coklat Kayak apa? Kayak lalat Lalat tuh kalau dikasih Minyak wangi Sama kotoran Pilih mana? Pilihnya apa? Kotoran Tapi kalau kita manusia Yang punya akal Harusnya apa? Pilihnya minyak wangi dong Kita dunia Sama akhirat Pilihnya akhirat Dunia hanya sementara Akhirat selama-lamanya Maka ayo Pandang dunia Dengan pandangan yang remeh Kita lihat rumah mekah Ah Tanah aja itu ditumpuk Batu patahnya terlihat tanah kan? Semenya terlihat tanah Semuanya terlihat tanah Ya kan? Kita lihat mobil yang Mobil mewah Mobil ini Mobil itu Anggap remeh aja Alah Besi aja itu dirakit Kan pasti semua bahan-bahannya Tapi besi kan Dirakit Jadi anggap kita Anggap dunia itu remeh Maka kita akan menganggap Akhirat itu besar Kalau kita menganggap dunia besar Maka kita akan anggap Akhirat itu kecil Akhirnya apa? Dikatakan Barang siapa Salat warga at-fajr Rok at-fajr Khairum minat dunia Mabihah Dua salat fajr itu lebih baik Daripada dunia Daripada dunia Dan seizinya Kita gak tertarik Karena apa? Yang terbesar di dalam Hati kita Dunia Maka dari sekarang Jatikan akhirat itu tujuan kita Saudaraku Tujuan kita itu akhirat Oke? Biar kita Semuanya Semuanya Ya Allah Semuanya Biar kita masuk surga Barang-barang Gak ada pun Sedikit pun dari kita Yang disiksa neraka Semoga masuk surga Amin amin ya Rabbal Amin Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa